Saat ini Indonesia perlahan sudah mulai beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Salah satunya adalah bus. Berbagai bus listrik sudah banyak digunakan di jalanan Indonesia, baik buatan Indonesia maupun China. Guna dapat mengikuti tren elektrifikasi tersebut, merek asal Sweden yakni Volvo juga tidak mau ketinggalan. Diketahui sebelumnya di Eropa, Volvo sudah memperkenalkan produk-produk bus listriknya sejak beberapa tahun terakhir. Namun untuk Indonesia, Volvo masih belum ikut meramaikan pasar bus listrik. Lalu kapan bus listrik buatan Volvo bakal mengaspal di Indonesia? Menanggapi hal ini, Presiden Direktur PT Indotruk Utama Bambang Prigiono mengatakan hingga sampai saat ini Volvo belum mau memasukkan bus listrik ke Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut bakal dipersiapkan guna dapat menunggu waktu yang tepat. Namun, Bambang juga menjelaskan dalam waktu yang tidak lama lagi, Volvo akan merencanakan untuk membawa prototipe sasis bus listrik ke Indonesia. Nantinya, sasis yang akan dibawa tersebut bakal diperuntukkan pada tipe bus kota atau city bus. Hal senada juga diungkapkan oleh Eka Lovian, selaku COO PT Indotruk Utama yang mengatakan, terkait rencana kehadiran sasis bus listrik, sedang didiskusikan dengan pihak Volvo yang berada di Sweden dengan penyedia infrastruktur trekan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.